Nah yang ini yang kecil Sepeda yang kecilnya Itu yang gedenya Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini saya berada di tempat Teman saya Hmm Gatau namanya Tapi kita udah kenal Ini dia Si abangnya Sekarang dia sedang usaha Apa Sewain sepeda Dari mulai 0 Sekarang Udah Hampir 15 Yang mau silahkan datang kesini Yang mau sewa Boleh Yang mau beli juga Boleh tapi bekas-bekas Sepeda bekas Tapi bekas juga bagus Stop Tidak ada Ini Insya Allah lah Kalau kesini kita beli puas Emang sekarang berapa sepedanya? 12 ya? 15 ya? Dan kebetulan saya tiap hari Jualan kesini Sekarang nge-vlog aja Disini ikut nge-vlog Dan ini harinya udah duhur Nah Kita lihat ya sepedanya Yang sedang gak ada sewanya Ini dia Nah yang ini yang kecil Sepeda yang kecilnya Itu yang gedenya Nah ini dia sepedanya Ini ada BMX Dan lain-lain Ini ada 4 disini Yang lainnya Masih disewa Soalnya sepeda Dia kan aslinya nyupir ya Mas Nyupir Ternyata Wah Otaknya berlian juga Pokoknya Yang belum punya usaha Carilah Usaha sebisa mungkin Jangan mengandalkan Kerja-kerja-kerja Dari orang lain Karena kita itu Punya potensi di diri kita Yang tidak bisa Orang lain lakukan Ini Mas ini Beliau Punya potensi Saya gak bisa Dia bisa Servis sepeda Saya kira dia gak bisa Servis sepeda Ternyata Servis motor juga Mungkin bisa Tapi saya belum Kita lihat Ya kalau servis motor Cuma baru Servis sepeda dia Beliau Usahanya Macem-macem sih Saya belum dikasih tau Baru Tau Usaha yang ini Yang Saya kagumi Dari beliau Ada Beliau Itu Orangnya ulet ya Sepeda Yang Ini Sepeda yang Udah Hancur Bisa dia Bagusin lagi Juga Dia tidak Jual langsung Dia Membuka sewa Sepeda Disini Untuk Anak-anak kecil Tarifnya Gak saya sebutin Tapi lumayan Ada buat Dapur Biar Biar Ngebul Itu Ini dia Kemarin jualan Tapi dia Sekarang Sibuk Di sepeda Jualan 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 Kemarin Telur Bulung Kalau Gak Salah Riso Riso Dan Sosis Macem-macem Yang Pernah S Oh iya S Kepa Dulu Waktu Pertama Ketemu Saya Itu Lagi Jualan Di sekolah Kalau Gak Salah Di Mana Kampung Kuyup Kampung Kuyup Yang Di sana Bekasi Di sana Dia Jualan Apa Jualan S Juga Berapa Untungnya Saya Bisa Kasih Tahu Ke Kalian Tapi Nanti Lagilah Kasih Tahunya Untungnya Kalau Dibandingkan Dengan Saya Lumayan Beda Tapi Dia Mau Sampai Itu Bagi Yang Belum Punya Usaha Cobalah Cari Apa Ide Kreatif Kayak Beliau Beliau Otak Cerdas Juga Saya Tidak Pernah Memikirkan Kalau Gak Usaha Apa Ya Ada Ada Aja Ide Untuk Teman Sekalian Jangan Mengeluh Kita Ketika Nggak Ada Kerjaan Karena Bukan Kerjaannya Yang Nggak Ada Sebenarnya Kitanya Jangan ар ق Kurang Bikning Atau Kurang Ide Coba Berpikir Berpikir Jangan Mengandalkan Kerjaan Dari Orang Lain Contoh Si Abang Ini Sebenarnya Dia Seorang Supir Tetapi Nggak Ada Kerjaan Dia Lihat Sepedanya Sudah Banyak Mudah Mudah Sepeda Ini Maju Ya Buat masih nih dan ini ada di kampung apa ini parung banteng desa Cibarwisa Jaya ya dan terima kasih lah pokoknya semangat-semangat untuk kalian jangan lupa klik tombol subscribe lihat lihat yang ini bagus sepedanya ini belian murah makanya jangan patah semangat punya modal dikit juga cukup sih sebenarnya cuma kitanya aja yang enggak tahu yang enggak mau berpikir yang enggak mau kerja sebenarnya yang hanya mengandalkan kerja-kerja orang dari orang lain gitu jangan mengeluh karena sebenarnya kita-kita juga yang ini yang pemalas sebenarnya ya Terima kasih wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng terima kasih